Hai kita baliknya kita begini cabe cabe coba tempe sama cabe makan Halo sahabat nona hari ini saya mau bikin tempe mendengar kandawan seperti yang sahabat nona lihat sudah tayang video harta karun Indonesia dari Belanda dan disana banyak sekali tempe yang nona teraja beli tapi itu enggak langsung semua dimakan jadi saya freezer jadi kalau butuh tinggal keluarin satu-satu gitu ya karena bapak-bapak bule itu paling suka tempe karena enggak makan daging jadinya akan tahu dan tempe jadi ini lihat tempenya tadi satu bungkus itu saya lupa berapa gram itu ya pokoknya satu apa tuh ya satu balok ini saya potong-potong mau tipis gini jadi hasilnya begini ini dan bawang ini daun bawang pun dari teras ini saya tanam tinggal ambil satu potong-potong daun bawang perai lalu ini dia bumbu-bumbu halusnya buat merendamnya jadi ini merica halus bawang putih halus garam ketumbar halus ini menutup ini ketumbar halus kunyit sebagai pewarna ya kita campur ke sini kau sekarang kita masukin yang bumbu halus ini semua ke dalam satu wadah lalu masukkan air dikira-kira aja semuanya juga bumbu-bumbu halus ini semua dikira-kira seluruh sesuai selera ya kenapa direndam begini supaya tempenya nanti itu ada rasanya gitu jadi ini tempe mendon ala nona teraja setelah halus kini tempe dimasukin atu-atukan satu-satu itu celupin balik celupin balik dan lakukan sampai adonan habis ya so kayak gitu tapi ini nanti nih kalau nanti dicampuran akan ditepung Oke nanti akan ada tepungnya sebentar ya so setelah 30 menit tampaknya serendam begini nih sekarang kita buat adonannya jadi ini tepung biasa lalu tepung beras pokoknya semua serba dikira-kira kira-kira baya indonator aja itu enggak pakai ukuran makanya enggak suka bikin kue karena enggak suka ngukur-ngukur pakai perasaan aja ini dan ini bumbunya hampir sama seperti yang bisa taruh di berterendam tempe ini bumbunya sama di tepungnya kurang lebih dikira-kira lalu ini tanpa telur ya kita masukkan air semua juga dikira-kira sekarang kita masukkan daun bawang mungkin namanya tempe mendoan karena ada daun gitu kali emen daunnya saya harus baca dulu nih filosofinya tempe mendoan Oke dan kita aduk-aduk jangan sampai dia bergumpal biar ada warna bikin ukuran lagi sepedia berwarna shanty ada daya tariknya tempenya harus lengket ya jadi jangan juga terlalu cair so sekarang minyaknya sudah panas sekarang kita goreng langsung jadi tepungnya masih lengket ya jadi satu-satu ya jadi perlu kesabaran ini ujian buat monotor aja jadi ujian guys ini ujian sabar pemirsa sabar jadi masukkan tepinya satu-satu ya sampai habis Oke sekarang saatnya kita balik ya lutar ke kiri seperti pisang goreng lah kalau sudah berwarna coklat diangkat ya so warnanya sudah coklat kayak gini ini udah cantik gini kita angkat ya pasang hai selamat menikmati 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 selamat menikmati